Intro Halo sahabat citizen Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata di Aceh yang lahir dari rasa kecewa kepada pemerintah Kemunculan gerakan Aceh Merdeka terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan memisahkan diri dari NKRI Gerakan Aceh Merdeka dipimpin oleh Tunku Hasan Ditiro atau lebih dikenal dengan Hasan Tiro melalui pernyataan yang dilakukan di Perbukitan Halimon, Kabupaten Pidi Dalam catatan sejarah, Gerakan Aceh Merdeka lahir pada tanggal 4 Desember tahun 1976 dengan menyerukan perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia Sebelum meresmi bernama Gerakan Aceh Merdeka kelompok ini menyebut dirinya dengan nama Aceh Merdeka atau AM Gerakan ini kemudian juga dikenal dengan sebutan Aceh Sumatera National Liberation Fund Penyebab Munculnya Gerakan Aceh Merdeka Latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa Pemerintah pusat saat itu disebut sentralistis yang memicu tumbuhnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh Sayangnya saat itu cara mengatasi Gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat Pada akhirnya konflik yang terjadi sejak tahun 1976 hingga 2005 justru merugikan kedua belah pihak Kronologi Konflik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM Tahun 1976 sampai tahun 1977 Setelah terjadi pernyataan dari Hasan Tiro di tahun 1976 Milisi GAM mulai melakukan gerakan-gerakan represif Perlawanan yang terjadi melalui teknik gerilia itu mengakibatkan banyak korban Walau begitu gerakan milisi GAM berhasil digagalkan oleh pemerintah pusat dan kondisi bisa dinetralisir Tahun 1989 sampai tahun 1998 GAM kembali melakukan aktivitas setelah mendapatkan dukungan dari Libya dan Iran berupa peralatan militer Pelatihan perang yang didapatkan dari luar negeri menyebabkan perlawanan mereka tertata dan terlatih dengan baik sehingga sulit digendalikan Hal ini membuat pemerintah merasakan munculnya ancaman baru yang kemudian menjadi alasan ditetapkannya Aceh sebagai daerah operasi militer atau DOM Tahun 1998 Lengsernya pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatan Presiden memberi peluang bagi GAM membangun kembali kelompok mereka Presiden B.J. Habibie pada tanggal 7 Agustus tahun 1998 mencabut status DOM dan memutuskan menarik pasukan dari Aceh yang justru memberi ruang bagi GAM untuk mempersiapkan serangan berikutnya Tahun 2002 Pada tahun 2002 kekuatan militer dan polisi di Aceh semakin berkembang dengan jumlah pasukan menjadi sekitar 30.000 personil Setahun setelahnya jumlah pasukan semakin meningkat hingga menyentuh angka 50.000 personil Bersamaan dengan hal tersebut terjadi juga berbagai tindakan yang dilakukan oleh milisi GAM Tahun 2003 Masyarakat Aceh akan mengingat kejadian di tanggal 19 Mei tahun 2003 di mana Aceh dinyatakan sebagai daerah dengan status darurat militer Hal ini dilakukan setelah Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2003 tentang darurat militer di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam yang berlaku mulai Senin tanggal 19 bulan 5 tahun 2003 jam 12 malam waktu Indonesia Barat Kesepakatan Helsinki Gempa bumi menimpa wilayah Sumatera termasuk Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004 Memaksa kedua pihak yang bertikai untuk duduk bersama di meja perundingan dengan inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional Hal ini juga menjadi permulaan usaha GAM untuk menuntut kemerdekaan Aceh melalui jalur-jalur diplomatik Pihak pemerintah Indonesia dan GAM pada tanggal 27 Februari tahun 2005 bersama-sama memulai langkah perundingan dengan melakukan pertemuan di Finlandia Delegasi Indonesia dalam perundingan itu diwakili oleh Hamid Awaluddin, Sofian Ajalil, Farid Hussein, Usman Bashah, dan Aigusti Wesaka Puja Sementara dari pihak GAM diwakili oleh Malik Mahmud, Zaini Abdullah, M. Nur Juli, Nurdin Abdullah, dan Bakhtiar Abdullah Dari pertemuan tersebut muncul beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian Kesepakatan tersebut terdiri dari 6 bagian yaitu Menyangkut kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan di Aceh Tentang hak asasi manusia Tentang amnesti dan reintegrasi GAM ke dalam masyarakat Tentang pengaturan keamanan Tentang pembentukan misi monitoring Aceh Tentang penyelesaian perselisihan Termuat pula 71 butir kesepakatan yang diantaranya menyebutkan Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan pada semua sektor publik keamanan nasional Hal ikhual moneter dan fiskal Kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama Kesepakatan Helsinki tercapai dengan perundingan yang berlangsung selama 5 putaran Dimulai pada tanggal 27 Januari tahun 2005 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 Perdamaian ini kemudian ditandai dengan ditanda tanganinya nota kesepahaman Antara gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah RI di Helsinki, Finlandia Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission atau AMM Yang beranggotakan 5 negara ASEAN Pasca Perjanjian Damai Senjata gam yang berjumlah 840 pucuk diserahkan kepada AMM pada tanggal 19 Desember tahun 2005 Menyusul pembubaran secara formal sayap militer tentara Nanggro Aceh atau TNA Pada 27 Desember tahun 2005 Sebagaimana dilaporkan oleh jurubicara militernya Sofian Daud Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh atau UUPA Yang diberikan keleluasaan khusus bagi Aceh dalam menjalankan pemerintahannya sendiri atau otonomi khusus Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!